Intro Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat banner atau sepanduk di salah satu perusahaan untuk menyambut kedatangan tamu dalam rangka Global Environment Day 2002 Banner ini hanya sebagai inspirasi untuk kalian yang ingin membuat banner dengan ukuran 3x1 meter dan untuk membuatnya sangat mudah hanya menggunakan smartphone Android dengan aplikasi Pixelab yang bisa kalian download di Playstore Oke, sebelum kita memulai tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya Langsung saja, ini dia tutorialnya Oke, langkah pertama, disini kita pilih icon titik 3 ini lalu pilih image size Selanjutnya disini kita ubah 9000 x 3000 dengan aspek ratio 3 banding 1 Selanjutnya, pilih icon plus ini lalu pilih from gallery disini saya mendapatkan bahan ini saya mencarinya di Google jadi tanpa ribet-ribet dan saya akan memotongnya seperti ini dan langkah pertama, saya akan menghapus untuk tulisannya seperti ini, kemudian saya akan menghapus warna lalu kita akan menghapusnya seperti ini, kemudian saya akan menghapus warna pilih area scolor otomatis untuk warna putihnya hilang dan saya akan menempatkannya di sisi sebelah sini kalau sudah kita pilih checklist selanjutnya kita akan mengucinya agar tidak bergerak kemudian kita pilih copy lalu saya akan meng-crop di sisi sebelah sini kita akan menempatkannya di sini kira-kira seperti ini lalu pilih icon yang ini kita akan gabungkan maka menjadi satu kesatuan seperti ini oke, kalau sudah seperti ini kita kunci terlebih dahulu agar tidak bergerak kemudian di sini kita akan mengubah backgroundnya menjadi warna putih pilih icon yang ini lalu pilih color di sini pilih yang berwarna putih ini kalau sudah checklist kemudian di sini kita akan memasukkan gambar lagi agar backgroundnya tidak putih polos saya menggunakan gambar yang ini lalu tempatkan dan sesuaikan oke, selanjutnya di sini saya akan menghapus warna backgroundnya lalu kita pilih penanya kita tempatkan yang akan dihapus seperti ini kita sesuaikan saja selanjutnya pilih icon yang ini lalu kita tarik ke bawah agar gambar ini berada di belakang dengan gambar yang sudah kita buat tadi lalu untuk opacity-nya kita sesuaikan saja di sini mungkin saya akan mengaturnya di 25% kemudian checklist kemudian kita sesuaikan saja penempatannya kira-kira di sini sepertinya opacity-nya kita turunkan saja di 15% saja lalu checklist lalu kita akan mengunci-nya oke kalau sudah seperti ini selanjutnya kita akan memasukkan teks pilih account page ini lalu kita pilih teks di sini saya akan memasukkan teks pertama yaitu global environment day selanjutnya pilih font-nya seperti ini kemudian pilih spasi saya akan mengatur untuk jarak antara tiap-tiap huruf kira-kira cukup lalu kita perbesar dan sesuaikan saja saya menempatkan yang di sebelah sini lalu pilih color pilih icon plus ini lalu pilih tanda pena kita akan memakai warna yang ada di sini jadi terlihat sama kemudian kita akan menambahkan shadow untuk blur-nya saya akan memberi D3 lalu offset X3 dan offset Y3 seperti ini lalu kunci oke selanjutnya di sini mungkin saya akan mempercepat videonya karena hanya beberapa teks yang saya tambahkan di sini untuk nantinya saya akan menambahkan seperti logo dan gambar-gambar lainnya selamat menikmati selamat menikmati nah jadi seperti ini untuk menambahkan teksnya lalu kita akan memasukkan untuk logo-logo ataupun gambar-gambarnya disini saya akan menggunakan logo yang ini dan menempatkannya di sebelah sini kemudian kunci lalu pilih komples lagi selanjutnya saya akan menambahkan logonya yang ini juga lalu saya akan mengatur dan sesuaikan dengan logo yang tadi agar terlihat sama besar lalu saya akan menempatkannya di sebelah sebelahnya lagi sudah cukup selanjutnya disini saya akan menambahkan hashtag untuk kalian bebas bisa social media atau yang lainnya disini saya akan memberi jenis hurufnya yang ini lalu menempatkannya di tengah seperti ini jangan lupa untuk mengunci agar tidak bergerak selanjutnya disini saya akan menggunakan gambar yang tadi dan seperti biasa saya akan menghapus background yang berwarna biru mudanya seperti ini lalu saya akan menempatkannya di sebelah sini seperti ini oke mungkin untuk textnya saya akan mengaturnya lagi karena terlihat kebesaran kemudian kita akan geser tempatkan di tengah-tengah tinggal kita sesuaikan saja oke hasilnya akan menjadi seperti ini lalu pilih icon yang ini lalu kita pilih save as image untuk format kita pilih jpg save to gallery oke kalau sudah seperti ini kalian bisa menyimpannya lagi sewaktu-waktu kalian ingin merubahnya kita save as project oke jadi begitulah saya membuat banner dengan menggunakan aplikasi pixel lab dengan ukuran 3x1 meter terima kasih sudah menonton jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like dan jangan lupa follow instagramku and see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati